Halo selamat datang di channel saya UNK TV di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membersihkan kompor gas ini maksudnya disini saya akan bersihkan dari tempat keluarnya api dari kompor gas ini yang ini ini kan sudah berkarat ini terlebih dahulu kita harus lepaskan disini ada kancingannya ini ada kancingannya cukup dilepas saja seperti ini nah ini nih kencingannya kemudian dicabut ini untuk melepaskan dan ini dia ini sudah karatan sudah kotor sangat jorok sekali dan ini kalau tidak dibersihkan akan cepat rusak cepat keropos makanya kita bersihkan sama yang sebelah juga sama yang dilepaskan dan untuk membersihkannya kita gunakan ini karena ini sudah berkarat sudah berkerat kotorannya sudah sangat-sangat kotor ini kita bersihkan dengan WPC ini untuk membersih toilet biasanya juga bisa juga menggunakan pixel atau prostek ini untuk menghilangkan kotoran yang sudah berkerat seperti ini oke kita lepaskan dulu semuanya ini kita kasih air masukkan ke dalam wadah seperti ini kemudian di air secukupnya sampai ini terendam semua nanti tinggal dibalik saja seperti ini jadi kena semua kemudian campurkan kondisi toilet ini bisa WPC bisa pixel bisa prostek nah seperti ini secukupnya dan kemudian didiamkan kurang lebih satu jam biar kotor-kotorannya bisa mengelupas dan setelah itu kita sikat Oke kita tunggu dulu selama satu jam dan ini setelah direndam selama kurang lebih satu jam tadi dengan pembersih toilet ini sudah mulai runtuh kotoran-kotorannya ya nanti tinggal kita finishing yaitu disikat dibersihkan bisa dengan ini untuk pembersih panci dan dengan sikat juga dan untuk nyikatnya kita kasih dulu Hai selesai supaya ada busanya bisa lebih bersih kemudian disikat seperti ini apabila sudah direndam dia tidak terlalu butuh waktu lama untuk membersihkan karena kotorannya sudah terangkat di sini dan dibaliknya juga dan Anda buat minggu untuk menstrangkan oleh sejuruh saya jantung di atas kentang sejuruh di untuk d tidak ik yo ini bisa juga dengan menggunakan sikat ini oke dan inilah hasilnya sudah mulai kelihatan bersih udah seperti baru lagi tuh kita bersihkan ke sini inilah hasilnya kembali seperti baru dan tinggal satu lagi yang kita bersihkan dan demikian tutorial tutorial sekali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman silahkan dicoba supaya kompornya jadi bersih dan jadi awet Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe channel ini mari kita berbagi manfaat terima kasih selamat menikmati